Polisi bekuk pembobol ATM di Serang, Banten. Saat menjalankan aksinya, pelaku kerap membobol dengan cara mematikan aliran listrik. Tiga polisi lalu dintas dari Polres Serang, Kota ini bergerak cepat. Setelah sejumlah warga ramai memergoki aksi dua pembobol ATM yang beraksi di daerah sumur Pecung, Serang, Banten. Satu dari dua pelaku berhasil dibekuk, lainnya masih buron. Ketiga polisi yang tengah berpatroli tersebut pun mendapati sejumlah barang bukti dari pelaku. Tongsi sebagai alat bantu, kartu ATM dan uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp1.200.000. Berbeda dengan modus bobol ATM lainnya, saat bertransaksi penarikan uang, di tengah transaksi pelaku mematikan aliran listrik. Cara ini membuat uang telah keluar dari mesin tapi tidak mengurangi saldo tabungan. Modus teridentifikasi ini modus baru di dunia pembobolan. Jadi ada pada saat mereka melakukan aksi ini menggunakan ATM-nya juga sendiri. Kemudian pada saat melakukan penarikan, pada saat misi itu berproses, kemudian sumber listrik dimatikan.